Saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Jadi nanti seperti apa Pak cara kerja vaksin ini sendiri? Ya, kan vaksin memang diberikan kepada yang sehat ya. Kepada yang sehat untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit corona ini. Lalu kemudian kita tahu bahwa vaksin ini bisa melindungi, tapi kemudian menghentikan penyebarannya sejauh mana efektivitas ini Pak? Ya, jadi vaksinasi COVID ini bukan satu-satunya untuk menangani COVID. Jadi salah satu tools yang cukup baik di samping beberapa cara pencegahan yang lain. Tentunya ini saling bersinergi, tidak hanya mengandalkan vaksinasi saja. Nanti jangan sampai masyarakat juga terpengaruh ketika setelah divaksin, padahal itu baru vaksinasi pertama nih, sudah lepas masker gitu loh. Padahal dalam kebutuhan untuk program ini akan dilakukan dua kali vaksinasi. Nah, walaupun itu sudah lengkap vaksinasinya sebanyak dua dosis, tetap saja protokol kesehatan ini harus dijaga. Karena vaksinasi ini untuk mendapatkan herd immunity kan harus bertahap. Vaksin yang tersedia juga tidak sekaligus dan tidak langsung dilakukan ke 181,5 juta penduduk yang akan menjadi target vaksinasi. Jadi memang tetap kita harus menjaga protokol kesehatan walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Baik Pak Bambang. Pak Helmi, kemudian bagaimana ini kita tahu uji klinis sudah dilakukan hanya menunggu waktu seperti itu. PBNU seperti apa cara untuk kemudian juga mendorong masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk menjaga tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, kemudian menyingkirkan keraguan akan vaksinasi ini? Karena banyak informasi yang juga berkembang dan juga muncul keraguan dari masyarakat sendiri. Pak Helmi. Ya, pertama ada kabar dari MUI bahwa telah melakukan kajian dan tertentu diskusi panjang dan akhirnya telah memutuskan bahwa vaksin Sinovac itu telah dinyatakan halal dan suci. Artinya pada satu titik ini kita sudah tidak boleh lagi ragu soal kehalalan dari vaksin Sinovac yang tentu akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, yang kedua kalau kita melihat data perkembangan muta akhir hari-hari ini, ini kan menunjukkan satu tren yang sangat mengkhawatirkan. Positif ratenya di antar di angka 29,46 persen. Itu artinya kalau ada 100 orang yang di PCR, kita kira terjaring sekitar 29 terdampak virus COVID-19 ini. Jadi, ini semua adalah situasi yang kita semua harus turut membantu. Saya setuju bahwa vaksin bukan satu-satunya jawaban, karena yang paling penting sesungguhnya adalah kita menjaga protokol kesehatan. Dengan melaksanakan 3N itu. Memakai masker secara benar, artinya hidung dan mulut tertutup, kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak menghindari dari perumunan. Nah, untuk itu BBNU kemarin juga telah menerima kunjungan Menteri Kesehatan. Dan Pak Budi Gunadisadikin juga telah menjelaskan panjang lebar, rencana-rencana ke depan, dalam upaya kita ini melawan COVID-19, dalam konteks itu tidak cukup hanya tangan Menteri Kesehatan. Nah, dalam konteks menangani hulu ini memerlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk setiap diri individu kita. Kita bersedih bahwa 500 tenaga kesehatan telah wafat, bahkan BBNU juga berduka, ada sekitar 200 lebih para ulama, para Kesepuh, yang terdampak COVID dan meninggal dunia. Dan kita menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah. Pertama, telah memberikan gratis vaksin, yang selama ini menjadi keraguan bagaimana masyarakat yang tidak mampu akan vaksin dan seterusnya. Dan Presiden RI Pak Jokowi telah menyatakan dengan tegas bahwa vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita berkaca soal suntikan vaksin untuk Lansia dan juga mungkin di Arab Saudi sendiri sudah mulai dilakukan, termasuk kepada Raja Arab, dan di Indonesia juga akan dilakukan kepada Presiden Jokowi Dodo, tapi peraturannya di Arab sendiri tidak diwajibkan. Anda melihatnya seperti apa nanti di Indonesia? Apakah itu memang juga sesuai dengan apa yang Anda lihat, oh sudah benar, kalau memang tidak diwajibkan, atau seperti apa? Ya, meskipun tidak diwajibkan, tapi dalam kaedah-kaedah kita dalam beragama, itu berlaku apa yang disebut sebagai nafas itu syariah, bahwa hifdu nafas, menjaga keselamatan jiwa, itu adalah salah satu pilar terpenting. Nah, maka kita semua tahu bahwa para ahli telah mengatakan, salah satu upaya kita untuk menjaga keselamatan setiap jiwa manusia adalah dengan menggunakan vaksin, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk ikut bersama-sama. Bahkan dalam Quran disebutkan, barang siapa yang memelihara atau menyelamatkan satu orang manusia, pada hakikatnya dia seperti telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi, setiap individu kita itu dibutuhkan untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa manusia. Ya, tapi bicara soal strain baru di negara lain seperti di Inggris, apakah juga ini diakini juga mampu melindungi dengan vaksin yang sama, Pak? Ya, baik. Jadi, sampai saat ini belum ada bukti bahwa vaksin ini tidak efektif terhadap mutasi virus tersebut. Memang harus dibuktikan ya. Jadi, sebetulnya nanti bisa dilakukan antibody kita nanti ditantangkan terhadap virus tersebut. Jadi, yang sudah dilakukan di uji klinis kemarin adalah vaksin kita disuntikan, kemudian antibody-nya di-challengekan terhadap virus, baik virus Indonesia maupun virus yang lain di luar. Jadi, itu. Memang nanti ini harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Nanti akan seperti apa pemberian vaksin yang gratis dan juga mungkin kalau yang berbayar bisa dengan brand yang lain kah? Seperti apa, Pak? Mekanismenya? Ya, sampai saat ini pemerintah sudah menetapkan kebijakan 100% vaksinasi diberikan secara gratis, Pak. Dan dengan beberapa merek atau jenis vaksin yang akan disiapkan. Saat ini memang baru Sinovac ya, yang dari Sina. Nah, kami juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama itu dengan AstraZeneca dan Novavax. Sebesar 50 juta dan 50 juta. Juga nanti dari Pfizer dan juga ada skema dari Covax Facility. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Bambang dan juga Pak Helmi mungkin bisa memberikan semangat untuk masyarakat tentang keyakinan mereka akan vaksin ini. Memberikan harapan baru tentunya juga untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Pak Bambang, terlebih dulu. Ya, jadi memang ini kita harus kerjasama secara berbarengan nih. Karena kan untuk mendapatkan imunitas masal itu disuntikkan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Kekebalan yang muncul itu juga tidak hanya melindungi kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi di sana ada kontribusi terhadap orang lain. Kalau mau dari aspek agama mungkin kita memberikan pahala. Karena dari 260 juta orang yang ada di Indonesia kan hanya disuntik 181. Nah, sisanya itu akan mendapatkan perlindungan dari yang mendapatkan vaksinasi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, vaksin ini sudah kita, pemerintah menjamin tentu keamanan, hasil maupun mutunya. Jadi jangan khawatir masyarakat untuk sama-sama menangani pandemi ini, kita melakukan vaksinasi secara bersama-sama juga. Saya kira semua peran serta masyarakat di sini sangat penting. Sehingga kita dapat segera menangani pandemi ini secepat-cepatnya. Baik. Pak Helmi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Ya, jadi kepada warga masyarakat, mari kalau kita ingin kembali hidup normal, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, kemudian kita juga bisa berpergian, traveling, ke luar kota, ke luar negeri, ke negeri, bahkan dengan aman. Kita bisa berwisata dengan aman, bisa bekerja dengan aman, sekolah dengan aman. Kita ingin kembali ke satu kehidupan yang normal kembali, dan ada jalan di depan kita semuanya adalah dengan cara kita bersama-sama tentu membangun apa yang disebut sebagai herd immunity, ataupun imunitas komunal, dengan cara tentu pertama adalah kita menjaga protokol kesehatan kita, yang kedua adalah mari kita sukseskan program vaksin ini. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita untuk menjaga keselamatan, bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan menyelamatkan dunia. Terima kasih. Kita ingatkan juga kepada masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah dilaksanakan vaksinasi. Sekali lagi, terima kasih Pak Helmi dari PBNU dan juga Pak Bambang dari Bioferma sudah bergabung di Infodemic Sampai Indonesia Pagi. Dan saudara, vaksin COVID-19 akan segera disuntikan ke 180 juta warga negara Indonesia secara gratis. Tidak perlu panik dan juga ragu, karena pemerintah menjamin vaksin terbaik yang akan diberikan kepada masyarakat. Namun, vaksin tidak akan menyembuhkan semuanya langsung. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, bahkan jika Anda telah divaksinasi. Tetap gunakan masker, cuci tangan Anda dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Kita hanya bisa mengalahkan ini jika kita semua melakukannya secara bersama-sama. Sampai di sini Infodemic, kita bahas sekarang. Sampai Indonesia Pagi akan kembali. Usai juta.